selamat menikmati Alhamdulillah di tangan-tangan kita hadir orang-orang yang dimulia keluarga dari Dr. Kamil beliau memiliki tiga anak Tabarro Yazid Zena beliau di semua Al-Faturan di umur yang masih sangat belia 4 tahun setengah sudah hafal Al-Faturan Dukarit dan hafalannya nanti bisa diteks sekarang juga sama antum semua insya Allah pengantar dari saya cukup sekian langsung Bapaknya langsung Dr. Kamil di sebelah kirinya ini adalah ibundanya beliau mudah-mudahan Allah merintai kita semua kita buka dengan umur kita Al-Fatihah Al-Fatihah Iya Insyaallah yang akan menajemakan Ustaz selamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahirrahmanirrahim duyufuna min basur usrah quraniyah tamu-tamu kita pada sore hari ini datang dari Mesir keluarga quran saya diminta oleh beliau untuk membacakan biografinya ayah daripada para penghapal quran terkecil sedunia ini adalah atau tercirik sedunia ini adalah dokter kamil al-lubudi dokter kamil al-lubudi ini al-mufakir al-islami pemikir studi pemikir islam al-mutaqassiz al-quran spesialisasinya dalam bidang ilmu-ilmu al-quran al-mutaqassiz al-quran 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 tetapi juga dan E14 nya dalam bidang apoteker ール gkang fa sekitar i adalah farmasi ya Oh ya farmasi dalam bidang parmasi Magister Ida Wattil Ahmad S2 dalam bidang manajemen di Inggris Masya Allah ya subhanallah bukan hanya dokter dalam studi Al-Qur'an tapi juga adalah berbagai bidang ilmu pengetahuan istri beliau yang ada di sebelah sana adalah Dukur Roshah al-Jayyad Soedalaniya apotekar juga dan mengajar Quran dan termasuk pembimbing dalam biayaan Tabarak untuk studi Al-Qur'an baik sebelum kita lanjutkan biografi ini kita akan mulai pembacaan Quran dari Tabarak kita mulai dari putrinya yang paling kecil Zainah umurnya lima tahun dan sudah hafirah Al-Qur'an Mam promoti Al-Qur'an selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 ayah, 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 ayah ayah, 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 ay Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Saya membawa salam seluruh penduduk Mesir kepada kalian semuanya. Dan doa-doa mereka untuk kalian semua secara khusus dan untuk seluruh umat Islam secara umum. Mudah-mudahan Allah membalikan kita semuanya kepada jalan Allah. Kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan mereka mendoakan kita semuanya mudah-mudahan kita semua ditundukkan bersama-sama di sungga firdaus. Bersama para nabi dan para orang-orang soleh. Mari kita hidup sebentar. Mari kita sebentar sama-sama dalam suasana Al-Quran. Beberapa detik saja. Kita membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Apakah kita ketatau semuanya bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah kita baca di setiap rokaat, di setiap rokaat rokaat sholat kita. Apakah kita semua tahu makna al-arti daripada setiap ayat, setiap kalimat yang ada di dalam surat ini. Allah berfirman, di dalam hadis kutsi, saya telah membagi sholat antara diriku dan antara hambaku. Coba perhatikan. Di antara nama-nama Fatihah Al-Kitab adalah as-salat. Saya telah membagi sholat di antaraku dan di antara hambaku. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alawi, maka berkatalah hambaku telah menguji ku. Dan ketika hambaku mengucapkan Al-Rahman al-Rahim, maka Allah berkatalah. Dan ketika hambaku mengucapkan Al-Rahman al-Rahim, maka berkatalah bahwa hambaku. Dan ketika mengucapkan Al-Rahman al-Rahman al-Rahim, maka hambaku, katakanlah bahwa hambaku telah mengagunkanku. Jadi Fatihah merupakan hubungan yang erat antara seorang hamba dengan Tuhan. Apakah kita menyadarinya hal-hal tersebut ketika kalian sekarang ini atau ketika kalian sedang salat? Ketika seorang hambaku mengatakan, atau hambaku menyatakan, Maka aku berkata, kata Allah, itu antara aku dengan hambaku. Maka bagi hambaku apa saja yang saya linta. Ketika kita tahu di semua, maka ini adalah kesempatan buat kita semuanya. Ketika kita mengucapkan, iya, kata Allah, iya, kata Sair. Saat itulah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan saat itulah Allah berkata, ini adalah antara hambaku dengan aku. Maka bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Bisa jadi saat itu adalah saat mustajab. Maka dianjurkan bagi kita untuk meniapkan niat yang baik dan meminta permintaan yang baik saat itu. Maka sebelum kalian salat, maka kalian harus sadar bahwa kalian akan berjumpa dengan raja dan segala macam raja. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kalian baik-baik sebelum kalian salat. Bagaimana kalian sore ini mempersiapkan diri kalian untuk bertemu dengan para penghafala Al-Quran. Untuk bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur. Untuk bertemu dengan seorang fulan siapapun. Tapi bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, Rabbul Alamin. Ketika kita mengucapkan idinah surat al-mustafin. Maka saat itu kita memohon kepada Allah untuk agar kita berikan hidayah. Ya, kita tentu, lalu kita tentukan hidayahnya seperti apa, jalannya seperti apa, idinah surat al-mustafin. Yaitu surat al-ladhina an'amta alayhim. Surat jalan, orang-orang yang kau beri nikmat. Dan nikmat yang terbesar adalah Islam. Apakah kalian tahu surat setelah surat al-fatihah? Surat al-Fatihah. Ya, kita di surat al-fatihah mengatakan khairi maktubi alayhim. Dan itu adalah orang-orang Yahudi. Dan peringgian tentang sejarah atau sifat-sifat orang Yahudi ada di surat al-fatihah. Kita mengatakan walak-dolim dan bukan orang-orang yang tersesat. Apa surat setelah surat al-fatihah? Surat al-Quran. Peringgian tentang orang-orang Nasrani, sifat-sifat yang ada di surat al-Fatihah tadi. Ya, Quran ini berasal dari yang maha mengetahui dan yang maha memberitahu. Setiap sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ulutan-ulutan surat-surat dalam Al-Quran itu punya rahasia-rahasia ataupun keajaiban-keajaiban. Kebali, ya. Surat Al-Quran très banyak. Nahaia surat al-Hijr. Nahaia surat al-Hijr. A équir surat Kejaan adalah Wa a'bud Rbreka hatta yaitiak al-Yakihin. Selanjutnya di awal surat selanjutnya maka Akhir surat al-Qamah Ketika di surat tadi dikatakan tentang Umat mu'min yang berada di surga Yang berada pada Tuhan Ataupun pemilik raja segala macam raja Lalu di awalnya di surat Rahman Al-Rahman al-Rahim Yaitu yang maha pengasih dari maha penyayang Hubungan antara satu surat dengan surat yang lainnya Ketika yazid tadi menyelesaikan surat Al-Muminun Dibulai lagi surat selanjutnya yaitu surat Al-Tolak Dan beberapa imam dalam Al-Quran Mereka tidak membaca bismillah Antara satu surat dengan surat yang lainnya Ya pertama kali saya datang ke sini Saya ingin mengucapkan beribu terima kasih Bagi orang yang telah menjawab saya Rasulullah SAW bersabda Tidaklah kita sudah bersyukur kepada Allah Kalau kita belum bersyukur Atau berterima kasih kepada manusia Ya kesyukuran saya Terima kasih saya kepada mereka Saya akan ucapkan dalam beberapa kalimat Yang ringan yang akan kita mulai setelah ini Ya kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan Silahkan Nasib 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 Ya Dan sudah Ini gak usah nanya Nasib aja Ya Setelah Nasib dia baca dia baca syak ngasyid nanti kita baca suhanallah ya kayak rusak dari sini ya suhanallah walhamdulillah suhallah ketika walhamdulillah kuliah apa suhallah Wow Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Allah Alhamdulillah Hadithi Yang kudu Kullu khulu Wakti al-Malik كيف كانت للرسول كيف كانت للناس حديثي عن قوله كل أفوره من علي كيف كانت للرسول كيف كانت للناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخبريهم عن نبي ليس هو بالشاق كيف كانت الأمر بالكتاب العلي أخبريهم عن نبي ليس هو بالشاق والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صديق بما بدأ أبو صاحبا في الطريق سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله حديثي عن أع ізultura حديثي عن عمر حديثي عن عمر حديثي عن عمر Wala ilahe illa Allah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahe illa Allah Wala ilahe illa Allah Hadithi anhaihi Nima sabr'un lil'nabiy In takerdi musshaban Takerdi ruthman assafi Hadithi anhaihi Nima sabr'un lil'nabiy In takerdi musshaban Takerdi ruthman assafi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilahe illa Allah 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 Masa Allah yazali baqi 10 hari kemudian As-suala menulah jama'an Khaifah Khaifah nahzul Allah Allah kemudian di hada Qariq mungkin 10 hari kemudian Masya Bismillahirrahmanirrahim Innama dhalika fadhu Allah subhanahu wa ta'ala awalan wakira Ini adalah merupakan karun yang ada di Allah Di awal dan akhir saya akan katakan bahwa ini adalah karun dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita harus berusaha untuk mencari sebab Dari penyebab daripada segala macam sebab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan menceritakan sedikit apa yang terjadi Siapa tahu diantara kalian dapat mengambil belajaran Dan bisa menjadikan lebih baik daripada apa yang telah terjadi Kita mulai dengan tabarak ketika umur dia 3 tahun Sebagai mana kalian ketahui Anak kecil di umur sekian Ketika dia mendengarkan sesuatu di ulang-ulang Maka dia spontanitas akan menghabar Akan khabar Baik sesuatu itu bernakfaat Ataupun sesuatu itu kurorat Ataupun berbahaya Baik sesuatu baik Ataupun kurat Saat itu kita memulai tabarak untuk mendengarkan surat An-Nabak Ya Kita membacakannya Kepadanya pelajaran-pelajaran baru Berkali kan Pelajaran baru dimulak berkali Lalu dia mulai untuk mendengarkan dari Sidi Dari kaset yang dibaca oleh An-Nabak Lalu suri Ada kotak Ada kotak Yang isinya adalah hadiah Yang berada di atas Di atas yang tidak bisa dijadikan oleh anak kecil Kotak itu tidak kelihatan apa yang ada di dalamnya Tertulis di atasnya tersebut hadiah hadiah Al-Quran Ketika setiap hari dia mulai mendengarkan Al-Quran Ketika dia bisa mengharapkan Al-Quran Dia akan mendapatkan hadiah Beberapa ibu Beberapa ibu daripada anak-anak Tetap mengikuti apa yang saya kerjakan Menaruh kotak hadiah Lalu ketika anak kecil tersebut hafal kurang Dikasih hadiah Tetapi ketika anak kecilnya tidak hafal Hari itu tidak bisa hafal kurang Lalu nangis anak kecilnya itu Ibunya tetap mengasih hadiah Karena nangis Ini tidak bisa membuat anak kecil terbaik Tapi ini bisa merusak anak kecil tersebut Baik cepat ataupun lambat Ketika dia sudah menjadi anak besar nantinya Ketika anak kecil sudah terbiasa untuk disiplin Sejak kecil maka dia akan tumbuh dan berkembang dalam keadaan berdisiplin Ya begitu juga ketika dia dapat hafal kurang Dapat hafal hari itu dapat hafal apa hafalannya Kita tidak masih ada itu juga Kita harus memberinya hadiah Hafizat abarak juz'a amma kamilat istima'an Ya setelah selesai menghapalkan surat Anabak Apa yang harus kita lakukan Kita mulai untuk menghapalkan juz-juz yang lain Dengan untuk menghapalkan juz-juz yang lain kepada Allah dan mencari waktu-waktu yang mustajar adalah rahasia-rahasia penting dalam proyek seperti ketika saya tidak lupa ketika tabarak umurnya dua tahun saya waktu itu selagi surat Jum'an di masjid saya di Jum'ir yang terletak di Jum'an saat itu saya melihat anak-anak kecil hafal lima Jus ada yang hafal sepuluh Jus bahkan ada yang selesai hafal Turan saat itu saya berdoa kepada Allah ya Allah ya Allah saat itu tabar ada bersama saya dan saya sujud kepada Allah berdoa kepada Allah ya Allah ya Allah saya doakan mudah-mudahan kita dan kalian semuanya menjadi ahlul Quran yang merupakan keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah dan Allah menerima amal ibadah kita ya Allah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul berjihad yang berjihad di jalannya dan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh kepada kita dan dapat sabar lapas tersebut berbagai macam penyakit dan bencana dan kita dikumpulkan dan dijadikan kita semua jadi hamba-hambanya yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ters Mexa terima kasih terima kasih terima kasih dan semua pengurus rumah-rumah tafid khusus disini dan seluruh rumah saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan ikhlasan dan kesuksesan bagi seluruh rakyat Indonesia Taufiq suksesan terhadap apa-apa yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah jadikan Al-Quran menjadi saksi bagi kita bukan menjadi langan kuat kita dan kita dapat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk membahagiakan umat-umatnya Udah-udah, Allah membekah kita semua di surga Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak